Hai sebeen-been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak punya keluarga yang sudah meninggal saya yang tanggung jawab saya yang tanggung jawab dunia Herat beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita bukan enak kalau nanti kalau kita Mati nanti ditanya oleh muka nakir Merob buka jawab aja Gufron Peres Sahabat beriman Pencerama Abuya Mama Gufron Al Bantani Atau dikenal sebagai Mama Gufron Sedang menjadi perbincangan Sebab Ia mengaku bisa berbahasa semut hingga jin Viralnya Mama Gufron di media sosial pun Sontak mengundang rasa penasaran publik Lantas Siapa sebenarnya sosok Mama Gufron Namun sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Bunyikan notifikasi lontongnya Agar membantu channel ini Lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam Rupanya Mama Abuya Gufron Al Bantani Atau Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al Bantani Asyafi'i Hanyalah sebuah nama yang diberikan oleh sang guru Dihimpun dari berbagai sumber Pria berkelahiran 25 Desember 1963 itu Memiliki nama asli Iyus Sugiman Konon Nama tersebut diberikan setelah ia berhasil menuntaskan amalan yang diperintahkan oleh gurunya Kala itu Mama Gufron berkhalwat atau berdiam diri di makam Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad Irak selama 40 hari 40 malam Perjalanan sebagai pencerama dimulai dengan menuntut ilmu kepada beberapa ulama Seperti Kiai Haji Hasan Amin atau Abuya Mama Armin Banten Tahap Abdullah Hak Nur Cianjur Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Makarim dari Boyolali Kiai Haji Shiraj atau Mbah Shiraj Panularan Kartosuro Dan masih banyak lainnya Dalam satu kesempatan Mama Gufron mengklaim dirinya sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani Namun Kiai Haji Madjasi Banten Sebagai cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani telah membantahnya Melalui surat pernyataan yang ditulis Kiai Haji Madjasi Beliau mengklarifikasi bahwa Mama Gufron bukanlah keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani Sebagai pendakwah Dramanya kerap mengundang kontroversi masyarakat Pasalnya Ia tak jarang berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa Suriani Yang artinya sulit dimengerti Dalam salah satu cerama Mama Gufron menyebut sebuah kata makoli Kata itu diduga sebagai bahasa Arab Oplosan Hal tersebut tentunya berhasil memicu reaksi dari berbagai pihak Tak terkecuali Ustadz Abdul Somad atau Uwas Alih-alih menemukan kata makoli dalam kitab Uwas menyebutkan bahwa Ia menemukan kata dari bahasa lain yang mirip dengan kata tersebut Yakni mak keoli Dari Korea Selatan yang berarti minuman beralkohol dari ampas beras Sudah ngilo-ngilo Sudah menyakiti bahasa-bahasanya Allah Kalam-kalamullah Dari Allah sampai kepada malaikat Jangan takut kamu 500 kitab dalam bahasa Suriani Akan tetapi Wujud dari kitab yang dituliskan tidak pernah ditampakkan kepada publik Baru-baru ini Mama Gufron kembali menuai kontroversi setelah mengaku bisa berbicara dengan semut dan jin Setelah berdakwah dalam bahasa semut Ia berterus terang Bila dirinya dapat mengubah air biasa menjadi air zam-zam Meskipun begitu Mama Gufron diketahui memiliki pengikut yang setia Ia memiliki pondok pesantren bernama Ponpes Unik Nusantara yang tersebar di dua wilayah Antara lain di Pertukangan, Surabaya, dan Dampit Malang Pesantren itu telah dirilis sejak 1999 Dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2000 oleh Mama Gufron sendiri Di Surabaya sendiri Bangunannya berlokasi di Jalan Pertukangan Gang 8 Nomor 9 Surabaya Dengan dihuni oleh sekitar 150 santriwati Sebagai ulama Buya Yahya pun memberikan reaksi menohoknya Lantara Abuya Mama Gufron dianggap sudah di luar nalar Yakni bisa berbicara dengan semut dan sebagainya Dia juga menilai Isis ceramah penceramah asal malang tersebut mengacau Ini orang ngacau Semua urusan jawabannya makali termasuk sabda nabi Tak jelas ajaran apa ini Kata beliau Soal mati itu tentang keimanan dan amal perbuatan yang akan menjadi bekalnya Ya mana ada video callnya segala imbunya Segala yang baik datangnya dari Allah Dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Kalau menurut kalian semua Mama Gufron atau Abuya Gufron al-Bantani Atau Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron al-Bantani as-Safi'in Adalah sosok seperti apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaih wassalam dengan saya Saya dipitnah dina senang-senang tetap saya mendoakan Geng Semua gudangnya pasti Tetap kata Rasulullah Robana koli'innar rahmatan ibadah Alkoli'innar rahmatan lil'alami Doakan Gepetan Gepetan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah